Anda tetap bersama kami dalam program Nasional News. Berita selanjutnya terkait update Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Banyuwangi mencatat ada sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang belum memenuhi kuota minimal 30% pendaftar perempuah. Dengan demikian, akhirnya Bawaslu pun melakukan perpanjangan waktu pendaftaran calon anggota PANWASCHA. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Banyuwangi, Jawa Timur memperpanjang masa pendaftaran calon anggota panitia pengawas kecamatan. Perpanjangan dilakukan setelah 12 dari 25 kecamatan yang membutuhkan perpanjangan pendaftaran karena berkas tidak memenuhi syarat. Sementara pada kesempatan ini, Ketua POKJA Perekrutan Calon PANWASCHA Bawaslu, Banyuwangi, Anang Lukman Afandi mengatakan, Perpanjangan ini dilakukan karena 12 kecamatan itu belum memenuhi kuota perempuan sebanyak 30%. Anak menambahkan, belasan kecamatan yang membutuhkan perpanjangan masa pendaftaran untuk calon panwas jam itu, antara lain kecamatan Muncar, Serono, Glenmore, Kalibaru, Singojuru, Rogojambi, Kabat, Gelagah, Songgon, Sempu, Tegal Sari, dan Blimbing Sari. Anak menjelaskan, perpanjangan masa pendaftaran dikhususkan bagi 12 kecamatan yang belum memenuhi kuota 30% perempuan itu saja. Sedangkan 13 kecamatan lainnya di Banyuwangi, syarat 30% kuota perempuannya telah terpenuhi sehingga tidak dilakukan perpanjangan. Bawaslu, Banyuwangi segera melakukan pengumuman kembali masa perpanjangan pendaftaran panwas jam tersebut kepada masyarakat. Sementara untuk masa perpanjangan pendaftaran calon panwas jam mulai tanggal 2 hingga 8 Oktober 2022. Keputusan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon anggota panwas jam ini sesuai peneman teknis dan instruksi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Jadi, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sejak kemarin tanggal 2 Oktober sudah membuka perpanjangan masa pendaftaran calon anggota panwas jam kecamatan se-Kawupaten Banyuwangi. Khususnya ada di 12 kecamatan yang belum terpenuhi kuota perempuan sebanyak 30% dari pendaftar. Kita perpanjang sampai 7 hari ke depan ya, dari tanggal 2 Oktober sampai kita tutup 8 Oktober tahun 2020. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV, Mwaporka.